Kisah asmara cita-citata dengan sang kekasih Ijjal Muhammad yang berlangsung singkat yakni 10 hari tak lantas membuat cita-citata putus asa dalam mencari cinta terbaik. Saat ditemui dalam peluncuran album Kebebasan di Bilangan Senayan, Jakarta Pusat, wanita kelahiran Bandung tersebut mengaku sudah move on dari mantan kekasihnya. Jadi udah rilis tanpa ada video klip, eh model video klip. Alasannya karena memang berharia lah yang benar, bukan ada sensasi. Tak ingin terus berlarut dalam Belenggu Percintaan, saat ini pelantun lagu Sakit Nyatu disini mengaku tengah fokus mempersiapkan single terbarunya setelah sebelumnya sempat memperbarui singlenya yang melibatkan mantan kekasihnya Ijjal. Dari Jakarta, Azizu Hakim melaporkan.